Terkait kasus dugaan pencabulan terhadap seorang mahasiswi junior di Telkom Universiti yang dilakukan oleh seniornya, pihak kepolisian melalui unit perlindungan perempuan dan anak Poresta Bandung baru mendapatkan laporan dugaan kasus pencabulan ini pada 19 Desember 2019 lalu. Meskipun menurut berita yang beredar, kejadian ini sudah terjadi sejak November 2018. Dalam mengungkap kasus ini, petugas mengalami sedikit kesulitan karena pelapor yakni terduga korban masih trauma sehingga susah untuk dihubungi. Apakah sudah ada laporan? Sudah, laporannya sudah dari tanggal 19 Desember 2019. Kami menerima laporan dari korban. Korban melakukan laporan pada tanggal 19 Desember mengenai dugaan kasus pemerkosaan. Berarti itu laporan sebelum viral ya? Iya, laporannya sebelum viral. 19 Desember laporan dari korban. Saat laporan itu si korban ada kelihatan traumatis atau bagaimana? Iya, kalau trauma sih secara kasus pemata itu ada rasa trauma karena ketika ditanya juga kronologinya korban langsung menangis gitu. Jadi ada rasa trauma yang dialami. Kini korban mengalami kondisi yang dinamakan Rep Trauma Syndrome yang ditandai dengan rasa takut, syok, dan benci terhadap diri sendiri. Bahkan korban sempat melakukan upaya percobaan bunuh diri apabila mengingat peristiwa yang dialaminya.